Jadi gini, saya ingin menunjukkan data dari BPS yang diolah oleh Kompas. Datanya ini, ini data di mana tahun 2009 sampai 2014 itu lebih dari 15 juta setelah kerja formal. Kemudian sejak pemerintahan Jokowi, 2014-2019 itu hanya merekrut 8,5 juta, turun 7 jutaan. Dari 2019-2024, pekerja formal hanya 2 juta orang yang ada. Ini grafiknya. Ini data dari BPS dan data dari diolah oleh Kompas. Jadi artinya ini benar-benar perintah pemerintah bukan lagi tidak kerja, tapi pemerintah membuat celaka kehidupan perindustrian atau penyediaan lapangan kerja formal bagi rakyat kita. Artinya itu fakta bahwa 10 tahun terakhir ini memang bagi dunia kerjaan, bagi dunia penyerapan lapangan kerja itu adalah malapetakah. Jadi tentunya kita berharap akan ada perbaikan tentang itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, sekarang pemerintah mengeluarkan sesuatu yang lebih akan menggencat lagi mereka. Lewat namanya TAPERA. Yang mewajibkan 3 persen mengiur ya, patungan 2,5 persen dari pekerja dan 1,5 persen dari pengusaha untuk tepungan perumahan. Wajib. Orang yang sudah punya rumah 3 pun warisan itu dia wajib juga mengiur gitu loh. Kasarnya begitu ya kan. Atau buru-buru yang sudah menyicil rumah 14-15 tahun, dikit lagi lunas, wajib juga. Sampai dia pensiun baru dia berhenti. Jadi ini tidak ada logikanya dan tidak ada, tidak ada international best practice. Ini penting. Jadi, pengalaman pelaksanaan yang baik dalam pelajaran-pelajaran dari negara-negara di berbagai tempat gitu loh. Tidak ada contoh. Ada di dunia internasional. Itu tidak pernah ada kayak begini. Kalau mau ada ikut Singapur silahkan. Singapur itu, itu setiap penduduk wajib punya rumah. Dan dia nyicil. 99 tahun. Nyicilah 99 tahun. Dan rumah itu, begitu sudah ikut rumahnya sudah ada. Jadi Bapak Daeng itu ikut program itu, langsung nempatin rumah. Dan kemudian nyicil 99 tahun. Jadi kira-kira mungkin kalau sekarang gaji 5 juta, ya mungkin 100 ribu lah sebulan gitu loh. Selama 99 tahun gitu. Karena itu tidak berat. Itu fungsi negara. Itu benar kalau kayak begitu. Tapi kalau ini rumahnya tidak jelas, kapan dapatnya. Dan memang tidak ada rencana untuk mendapatkan rumah itu. Dana itu buat apa, kita juga gelap-gelap. Jadi memang ngaco. Intinya ini yang ingin mengambil warna. Nah, dalam situasi seperti ini, kita lagi nolak. Ada lagi undang-undang peraturan yang mewajibkan kendaraan untuk bayar asuransi. Asuransi secara komersial. Di mana-mana juga tidak ada kayak begini. Yang ada itu gini, Pak. Kalau asuransi itu terbagi dua. Ada komersial insurans. Ada namanya sosial insurans. Kalau sosial insurans itu boleh diwajibkan. Dan itu tugas negara. Dan penyelenggaranya harus negara. Sekarang kalau komersial insurans, dikasih ke pihak ke asuransi swasta, artinya yang kayak raya itu ya swasta itu. Dia kayak calangan semar. Orang wajib ngisi gitu. Dan saya hitung, Pak. Bapak silakan. Itu sekarang ada mobil, motor, dan lain-lain. Itu ada sekitar 162 juta. 163 juta. Motor itu sekitar 135 juta motor. Mobil sekitar 26 juta mobil. Kemudian ada lagi ambulans, pembadan kebakaran, dan lain-lain. Di total ada 162 juta. Bayangkan kalau misalnya asuransi motor aja 100 ribu, misalnya nih. Nah kita nggak tahu, bisanya 200 ribu lagi kan. Nah kalau 100 ribu aja udah sekitar ya 14 triliun. Setiap tahun. Kalau 200 ribu, 24 triliun. Kalau mobil, 1 juta misalnya, atau 500 ribu, dikali 26 juta, itu udah 14 triliun. Ya, kita kira-kira. Jadi ada puluhan triliun, ada mungkin 30-40 triliun, tiap tahun duit rakyat yang harusnya dia bisa menjadi power untuk daya beli, yang dimana cita-cita Pak Prabowo itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu akan kesetop lagi. Dan dinimati oleh asuransi-asuransi swasta. Ini pasti ada apa-apanya. Ini pasti ada apa-apanya. Padahal sekarang Pak, itu asuransi itu sudah ada di, kalau kita bayar pajak ya, itu udah ada bayar SP2PK atau apa gitu. Kita bayar, memang bayar pajak. Nah, kalau memang itu mau diperluas coverage-nya, coverage-nya kan dibuat-buat. Third party liability. Wah keren. Third party liability. Paling lo bawa menyan. Itu gak ada itu. Third party liability itu. Tau gak third party liability itu? Gini Pak. Jadi, Anda naik mobil, tiba-tiba Anda nabrak ini, nabrak pager. Nah, katanya pagernya harus diganti. Yang ganti asuransi. Anda nabrak mobilnya ngantuk, kemudian jungkir balik, nyenggol mobil sebelah. Mobil sebelah itu harus diganti. Ya, itu Pak. Udah ada. Gampang itu. Itu kecil sekali. Itu kecil, Pak. Itu kalau ada kayak gitu, tinggal diperluas sedikit coverage dari yang sekarang ada pun, bisa. Dasar harga, tolong ya, nanti separti liability-nya, bayarin. Ya, kalau mau nambah-nambah duit dikit, bolehlah. Tambah 10 ribu, 20 ribu, 200 juta pendaraan, misalnya. Duitnya buat siapa? Buat negara juga. Karena dasar harga milik negara. Itu masih ada masuk akal gitu. Karena wajib. Jadi memang ini sondoloyo, super sondoloyo nih. Dan, ya, jangan sampai dibuat PP-nya. PP-nya jangan dibuat. Dan yang kita sebagai kaum buruh, jujur saja nih, Pak. Ada namanya azas komplementasi. Jadi begini, kalau azas komplementasi itu begini, kalau suatu barang, dia baru bisa bergerak, kalau ada komplementnya, misalnya, baru dia jalan. Nah, sekarang, kalau harga mobil diasuransikan, motor harus wajib asuransi, dan sebagainya, padahal sudah, bukan belum loh, sudah, nambah lagi. Orang jadi males punya motor. Orang jadi males punya mobil. Akhirnya apa? Drop lagi penjualan mobil dan motor, dan itu merugikan kaum buruh yang harusnya bisa bekerja. Jadi, kita sebagai interest group, ini pasti akan memukul industri otomotif. jadi memang udah, santol lo, iyalah, kebijakan ini, tolong diperhatikan, ini nggak boleh terjadi, dan jangan dikira kita nih kaum buruh, nggak ngerti kayak gini-gini. Paham, bos. Lo mau nyolong, gue tahu. Lo mau nyolong, gue tahu. Jadi sebelum nyolong, gue umumin. Lo bakal nyolong. Karena ada 30-40 triliun, duit, ya akan masuk ke kantong swasta. Karena ada surat, namanya peraturan pemerintah, dan peraturan OJK. Ini kalau mau gampang semua, jauh, jelasin ini semua, bos. Tinggal saya berharap, pemerintahnya akan datang, otoriter untuk hal-hal seperti ini. Misalnya ada orang hutang sama ojol-ojol ilegal. Itu pokoknya ojol ilegal, jangan bayar. Kalau bayar, kamu bisa tangkap. Kalau apa, kamu nagih-nagih kepada rakyat, sama kamu dilewas, kamu bisa tangkap. Selesai kok kayak gitu. Tidak ada orang berlari nakut-nakutin rakyat gara-gara ojol. Rakyat itu ditipu-tipu aja kok. Jadi saya rasa itu penting Pak Daeng. Dan kita dari teman-teman aliansi, dari manapun aliansinya, tetap konsen tentang ini. Mari kita pastikan, apa namanya, kita berikan, masukan kebijakan ya, secara nasional, tentang industrialisasi, tentang ekonomi, termasuk ekonomi PDSan. Jadi kalau kita bicara industrialisasi, jangan hanya berpikir soal di Tangerang, di Bekasi, di Banten gitu kan, atau di Medjangan. Kita berpikir juga di desa-desa. Apa itu industriasi PDSan? Banyak Pak. Yang paling gampang aja misalnya ya, orang-orang di perkebunan, apa kan banyak yang bisa diolah menjadi barang yang setengah jadi atau barang jadi yang, dan yang kedua, itu adalah nilai tukar. Ini penting nih, nilai tukar petani. Itu bisa terjadi kalau nilai tukar petani tinggi. Artinya apa? Kalau petani, apa namanya, berproduksi, dia jangan dijengkalin, ditaker untungnya. Keuntungan ditaker, kamu nggak boleh lebih dari 1%, 2%. Modalnya 10 juta, begitu panen, cuma dapat 10 juta 500 ribu atau 11 juta. Itu nggak benar Pak. Artinya itu miskin terus. Maka tidak ada orang mau jadi petani. Jadi usul saya, industrialisasi di pedesaan itu, dengan cara meningkatkan nilai tukar petani, jadi orang senang bertani, jangan sampai, gini lah, kita tahulah ada mangga, mangga di kebun mangga harganya 1 kilo 50 ribu. Tapi di pasar, di supermarket, harganya bisa 300 ribu misalnya. Nah ini kan nggak masuk akal. Jadi berkali-kali naik, tapi petaninya, dia modal 50 ribu itu, dia modalnya 45 ribu. 5 ribu ini kan kacau Pak kayak begini, misalnya gitu. Ini jahat Pak. Nah saya, saya punya apa, pengetahuan sedikit bahwa dulu presiden kita terpilih ini, dia punya background dari HKTI. Jadi dia punya background petani. Punya background ingin membela petani. Nah saatnya lah, saya presiden membela petani, petani bisa lebih kaya, petani bisa membeli hasil-hasil barang-barang industri yang dikelola oleh bangsa kita sendiri, dan kemudian kita, apabila kita tidak perlu impor, ngapain kita ngimpor? Sejatinya berdikari dalam bidang ekonomi adalah apa? Produksi oleh kita. Bahan baku, bahan mentah, kalau bisa dari kita. Yang menggunakan, yang memakai juga kita. Yang mengkonsumsi kita. Ya kan? Modal, kalau bisa dari kita, ya kita. Jadi semua kalau bisa dari kita. Yang kita nggak bisa, yang kita nggak punya, baru kita mengundang orang lain. Itulah sejatinya berdikari dalam terisaktunya Bung Karno. Dan saya rasa Prabowo Subianto mengerti soal ini. Mari kita tunggu. Mudah-mudahan kata Pak Rudi tadi, Presiden mendatang, bukan bagian dari masalah, tapi menjadi solusi bagi kebangkitan bangsa ini. Bukan hanya kita menjadi bangsa yang bisa sejahtera, cerdas, tapi bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Saya rasa begitu, Bapak Dayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.